Penundaan sidang putusan kasus tewasnya bayangkari Polres Sorong Kota Bidah Sari Sahobudin yang menyerat anggota Polres Sorong Bribka IPS di pengadilan negeri Sorong diseroti keluarga karena mengharapkan secepatnya ditentaskan untuk memberi rasa keadilan Untuk kedua kalinya gelaran sidang pengadilan negeri Sorong dengan agenda putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang menewaskan Bidah Sari Sahobudin senin siang kembali ditunda Penundaan sidang putusan yang menjerat Bribka IPS anggota Polres Sorong Kota tersebut mendapat serotan dari keluarga forban Keluarga berharap persidangan kasus tersebut secepatnya ditentaskan dan meminta pelaku di hukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku Saya dari keluarga itu sangat tidak merasa enak sama sidang hari ini dan hari kemarin-kemarin itu karena ditunda terus mana dari keluarga kami ada sibuk kerja saya juga sebagai adik korban dari kerja juga selalu minta izin terus sampai bos juga sudah marah-marah saya ini sidang keputusan ini sudah ditunda dua minggu yang lalu terus hari ini lagi ditunda lagi untuk Senin depan saya selaku adik korban saya sangat tidak merasa enak merasa selalu pikiran karena masalah ini belum tertuntas kasihan kita dari keluarga korban sudah menunggu lama sidang ini saya sendiri sebagai adik korban pusing mau pikir kerja mau pikir kakak punya masalah mau pikir makan minum juga setengah mati baru kita datang ke sidang selalu saja ditunda sudah berapa minggu ini semoga berjalan dengan baik dan keputusan yang ditetapkan oleh yang mulia di pengadilan semoga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kami dari keluarga maunya seumur hidup karena saudara kami tidak hidup lagi dan tidak akan pernah kembali lagi selamanya itu saja sebelumnya korban Bidasar Risa Abudin meninggal dunia pada selasa 22 Juni 2021 akibat mengalami tindak penganiayaan oleh Bribka IPS yang merupakan suaminya dipicu adu mulut pelaku yang merupakan anggota kepolusian resor sorong kota tersebut tega menyeramkan minyak tanah ke tubuh istrinya dan kemudian membakarnya hidup-hidup insiden tersebut terjadi pada kami siang 28 Mei 2021 di salah satu rumah dinas Polri yang ditempati keduanya di jalan Teribata, Kelurahan Dom Timur distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong atas bantuan warga setempat korban kemudian dilarikan ke rumah sakit guna jalani perawatan medis namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya kondisi luka bakar pada sekujur tubuhnya Anggremi Sumbung Jawa Am Channel